selamat menikmati itu di belakang linda lagi masak sini rindu buat lon campur aja semoga anda suka terima kasih ya teman-teman sudah setia di channelnya rindu selalu hadir di tempatnya rindu terima kasih semoga kalian semua sehat terima kasih dan selamat menyaksikan video rindu yang lagi membuat lontong 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 daun mau dibuat lontong sayur sama lontong lontong sayur sama lontong apa mas? lontong campur aduh mau ngomong lontong campur susah banget sama membuat lontong lontong campur kayak ini kampungku enak penan bahannya kayak gini bahannya ada ada apaan ya daun seletri daun seletri tahu daun bawang goreng bukan daun bawang bawang goreng kohl ada kacang ada cabai ada ini ini satu pun boleh dua pun boleh soalnya ini banyak kan kasih dua lah garam gula gula merah dan kecap dan kecap ABC nah ini air ini air asam jawa ini asam jawanya asam jawa dikasih air panas ini sekarang dihaluskan dulu ya guys dihaluskan dulu ini biar senang dihaluskan ini agak berat sih kalau di bukan berat lah pokoknya lebih susah dihaluskan kita siram aja pakai itu pakai kuahnya pakai kuah asam jawa air asam jawa ini kalau pakai asam jawa dia cepat halus lindu haluskan dulu ya guys kasih halus teman-teman sudah halus teman-teman sudah halus gak halus banget gak apa-apa yang penting rasa kacang tapi ini tuh kan masih pekat banget ditambahin ya tambahin airnya lagi biar mantep biar maknyus dan ditambahin kecap jangan lupa jangan lupa jangan lupa ditambahin kecap biar lebih cos biar lebih nyami biar lebih segar kecapnya kurang lagi tambah lagi biar nyamu kolnya dipotong ya guys kolnya dipotong daunnya dipotong-potong daunnya pun dipotong-potong disini sudah ada lontong guys ada lontong lepas tuh dikasih tahu dikasih tahu begitu lepas dikasih tahu kita taburin daun kol kok daun kol apa? kol itu daun kol sudah dikasih kol begitu ditaburin deh ini daun seletri sudah ditaburin daun seletri taburin lagi atasnya bawang goreng tapi sepatutnya tadi tuh gak usah dikasih itu dulu ya guys kayak kurang ya guys taburin lagi seharusnya tadi kecapnya terakhir tapi tadi saya sudah ulek-ulek satu kali lalu tuangkan kasih banyak-banyak sedapnya sarunya kecapnya terakhir selalunya terakhir tapi tadi saya gak tahu kenapa saya ingat apa itu jadinya aku kasih terus inilah penampilannya inilah penampilannya masih ada lagi nih ada lagi kuahnya untuk berapa orang sedap gak mantul pokoknya mantul pokoknya saya ingatkan pelan-pelan ini biar yang tidak mengganggu gitu makan yuk